Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan kali ini kita akan membahas soal komandan kafleri pemula teman-teman yang ada di Epic, yaitu perbandingan antara komandan Pelagius dengan komandan Bybars jadi siapa yang bagus digunakan sebagai komandan utama dan siapa yang bagus digunakan sebagai komandan kedua kita akan coba di video kali ini teman-teman jadi kelebihan dari komandan Pelagius itu apa? kelebihannya itu dia adalah di skill pertamanya teman-teman dia memberikan serangan langsung, kemudian dia juga memberikan serangan tambahan dan juga mengembalikan raid yang hilang teman-teman ya jadi bisa cepat mengeluarkan skill berikutnya nah perbedaannya dengan komandan Bybars kalau komandan Bybars itu merupakan komandan yang punya serangan skill area teman-teman sampai ke 5 target dan mencapai serangannya 1000 kemudian menurutkan kecepatan berjalan musuh yang terkena serangan sebesar 50% selama 2 detik kenapa Belisarius tidak dimasukkan teman-teman disini? karena Belisarius itu fungsinya sebagai komandan intercept teman-teman atau komandan penjegal lawan jadi dia punya kecepatan yang tinggi kemudian punya pengurangan serangan dan pertahanan dan bagus digunakan untuk 1 lawan 1 bukan untuk open field yang musuhnya ada banyak teman-teman jadi harus diperhatikan juga disini ya dan Belisarius ini juga bagus buat menjegal farmingan-parmingan lawan supaya farmingan lawan itu bisa kalian singkirkan dengan mudah dan dengan cepat ya loncat dari 1 farmingan ke farmingan lain kalau disini Belisarius adalah versi epicnya dari komandan kau-kau jadi Belisarius ini bagus dipasangkan dengan komandan kau-kau teman-teman sekarang kita balik ke talentnya teman-teman kalau Pelagius ini hampir sama talentnya dengan Bybars tapi ada perbedaan sedikit karena disini Pelagius punya serangan tambahan jadi kita akan mengambil yang namanya latent power teman-teman kedua komandan ini sama-sama memiliki talent skill jadi kita akan ambil Rejuvenate kemudian akan ambil clarity dan bisa juga ambil veral nature kemudian ambil juga yang namanya undengvari supaya kenapa? supaya lebih cepat penuh ya rate-nya nah sedangkan buat di Bybars ini dia tidak mengambil yang namanya latent power disini sih agak berbeda sedikit tapi aku rasa nggak pengaruh begitu besar ya kalau misalnya buat perbandingan disini ngambil Rejuvenate ngambil clarity juga kemudian ngambil andingvari tapi disini aku ada ambil disc arm juga buat pertahanan ya ini kalau digunakan sebagai komandan primary teman-teman nah sebenarnya ya untuk komandan Bybars ini sebaiknya tidak mengambil talent skill tapi sebagai percobaan disini nggak apa-apa talent skill aja dipakai tapi kedepannya harusnya buat kalian sebaiknya Bybars diambil talent conquering teman-teman karena disini aku menyarankan nanti Bybars sebagai komandan secondary atau komandan kedua nah komandan yang dipakai talentnya adalah komandan utama teman-teman jadi ketika pertarungan terbuka di map ya pertarungan terbuka itu kalian perang di map gitu loh lawan pemain-pemain lain itu kalian bisa gunakan Pelagius sebagai komandan primary-nya dengan talentnya skill teman-teman seperti tadi ini ya talent skill kita ngambilnya ke Feral Nature kemudian ini ambil semua kecuali yang ini Naked Racknya nggak usah diambil teman-teman kemudian ambil ke andingvari nanti ke depannya ada talent kalian bisa ambil ke disc arm juga nah buat talentnya dari komandan Bybars teman-teman sebaiknya ambil ke conquering nah fungsinya apa jadi ketika kalian ingin menyerang bangunan lawan teman-teman kalian bisa tukar komandan kudanya yang primary-nya adalah Bybars yang secondary-nya adalah Pelagius tetapi ketika kalian bertempur di map melawan pemain-pemain lain kalian bisa tukar primary-nya adalah Pelagius dan secondary-nya adalah Bybars dan sebagai perbandingan kenapa disini Pelagius itu bagus sebagai komandan perang terbuka karena disini ada talent yang namanya pasti kalian sudah pernah tahu ya Alphor One jadi Alphor One ini akan meningkatkan serangan komandan kedua sebesar 6% tetapi komandan pertamanya di tactical mystery ini hanya meningkat sebesar 3% jadi justru komandan-komandannya punya serangan skill yang besar teman-teman itu bagus sebagai komandan kedua ya dan sedangkan komandan yang bagus di komandan primary adalah komandan yang punya serangan tambahan supaya bisa terpakai latent power teman-teman yang bisa meningkatkan serangan tambahan tersebut nah jadi disini keputusan yang bagus digunakan sebagai komandan primary-nya adalah Pelagius ini teman-teman karena ada talent latent power dan bisa ngambil Alphor One yang berguna untuk meningkatkan serangan skill-nya dari Belisarius yang berfungsi untuk meningkatkan serangan skill-nya dari komandan Bybars teman-teman ya oke langsung saja kita coba disini teman-teman ini sekarang Pelagius dengan sekenderinya Bybars ke Barbarian level 23 teman-teman ya disini kedua komandan level-nya sama kita akan lihat serangan skill-nya teman-teman disini kita bisa lihat ya dari serangan skill-nya Pelagius ini mencapai berapa 1300 teman-teman ya sama 1200 kemudian Bybars-nya 4000 teman-teman disini saat Pelagius menggunakan skill keluar serangannya 1337 teman-teman kemudian Bybars setelah menggunakan skill centrum ini terkena musuhnya 4624 nah sekarang kebalikannya kita akan menggunakan Bybars sebagai komandan primary dan sekenderinya adalah komandan Pelagius teman-teman kita akan lihat dia saat menggunakan skill disini ya nah ini dia yang pertama Bybars 5800 teman-teman dan sekenderinya 1800 ya untuk Pelagius-nya kita lihat disini saat Bybars ini menggunakan skill-nya centrum ini serangannya mencapai 5874 teman-teman kemudian Pelagius menggunakan serangan skill serbu ini meningkat sebesar 1849 teman-teman jadi kita coba sekali lagi teman-teman dengan menggunakan komandan Pelagius ini yang sekenderinya adalah komandan Bybars teman-teman apakah masih lebih kecil serangannya daripada Bybars ya ini 1800 kemudian keduanya 6200 teman-teman nah ini sekarang kita back ya kita akan lihat laporannya teman-teman di percobaan kedua ini Pelagius menggunakan skill serbu ya dan memberikan 1800 serangan nah ini baru betul ya kemudian Bybars meluarkan skill teman-teman disini skill-nya sampai berapa skill-nya dari Bybars sampai 6200 kita bandingkan sekali lagi sama yang sebelumnya nih Bybars meluarkan skill centrum ini memberikan serangan 5800 teman-teman ya jadi sekarang di percobaan kedua ini hasilnya lebih besar teman-teman oke sekian saran dari aku antara komandan Pelagius dan komandan Bybars yang mana yang mau jadi komandan utama itu terserah kalian ya disini hanya saran saja dan buat kalian yang ingin cari tutorial yang lainnya seputar Rise of Kingdom caranya mudah kalian tinggal klik aja logo channel Senu Perumpat kemudian pilih playlist kemudian pilih tips dan trik Rise of Kingdom disitu banyak sekali video aku yang ngebahas soal Rise of Kingdom yang mungkin bisa ngebantu kalian semua selama bermain game ini dan juga kalian bisa gabung ke channel Senu Perumpat untuk mendapatkan stiker yang bagus-bagus tentunya ya yang sudah aku masukkan yang bisa kalian gunakan ketika chat dan juga ketika kalian berkomentar di video ini dan terakhir kalau kalian ingin dukung channel Senu Perumpat yang caranya paling mudah yang gratis teman-teman dengan cara mengklik tombol subscribe jika belum ya dan juga lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku kemudian kalian bisa bantu nih follow aja aku yang ada di atas sini like video ini dan share ke subscribe kalian aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu menonton video ini dan sampai jumpa lagi kita di video berikutnya sub indo by broth3rmax